Saya tidak mau terlalu berspekulasi bahwa sulit dan tidak sulitnya. Karantaruna sulit. Sehingga saya tetap bertegas bahwa tidak ada dualisme di dalam Karantaruna. Terima kasih. Selain di koran juga, kita angkat juga di podcast. Pada kesempatan hari ini, saya tidak sendiri, telah hadir bersama saya Ketua Karantaruna Sulsel. Bang Harman Shah, saya panggil Bang Harman Shah saja supaya lebih akrab. Beliau merupakan Ketua Karantaruna Sulsel. terpilih untuk periode 2021-2026. Pada kesempatan hari ini, kita akan sedikit berbincang dengan Bahagian Shah terkait dengan Karantaruna Sulsel. Sebenarnya awal Bang Harmasa memadidih pemilihan Karantaruna Sulsel, gimana ceritanya itu? Mungkin saya sedikit berbicara tentang posisi kekaderisasi saya sebagai Karantaruna, kekaluman. Saya panggil kakak saja. Jadi, saya berkarantaruna itu sejak tahun 2011-2011, sempat menjadi pengurus di Karantaruna Makassar. Namun, berbelir waktu dan kesibukan yang lain serta organisasi-organisasi lainnya, tetapi jiwa kekarantarunaan ini kan tetap ada. Nah, permasalahan proses pencalonan untuk menjadi ketua Karantaruna Sulawesi Selatan itu bermula ketika kami berdiskusi soal dinamika dan kondisi Karantaruna yang ada di Sulawesi Selatan. Pada saat itu, kami berdiskusi dengan salah satu unsur wakil ketua nasional dalam hal ini, Kang Budi Setiawan, berserta dengan Pasegian Deden Sirajudin bahwa akan dilaksanakan pengukarya Karantaruna karena adanya posisi ketua karateker yang turun dari nasional dan karateker itu muncul karena proses atau prodoh dari ketua sebelumnya itu sudah berakhir. Sudah berakhir. Sehingga nasional untuk mempertegas eksistensi Karantaruna diturunkanlah PUT atau karateker untuk melaksanakan temukarya. Nah, berjalan proses itu kami berdiskusi bahwa Karantaruna ini butuh lebih dieksiskan lagi butuh lebih dimunculkan jiwa kepemudaannya lagi dan saya ditawarkan oleh teman-teman dan pengurus-pengurus nasional pada saat itu bagaimana kalau adinda bisa bersedia untuk maju sebagai ketua mungkin mungkin kita bisa mendiskusikan dan memformulasi seperti apa kondisi Karantaruna ke depannya. Jadi saya mengatakan bahwa selama itu untuk kebaikan saya berpikir tidak ada alasan untuk menolak amanah itu dan kalau itu menjadi sebuah kepercayaan Insya Allah saya Bismillah saya sampaikan ke Kang Budi dan Pak Sekjen pada saat itu. Nah, berlanjut dengan adanya mungkin Kakak Luqman menggengar bahwa ada Isru dan adanya Duarisme sebenarnya saya tidak mau terlalu membahas di wilayah itu. Kita ini sudah matang kita ini sudah cukup lama berorganisasi sehingga aturan dan rules dari organisasi itu sangat jelas. Karantaruna ini adalah organisasi nasional yang jelas memiliki induk yang jelas memiliki pimpinan di nasional dan Alhamdulillah karantaruna sampai hari ini tidak pernah terjadi perpecahan tidak pernah terjadi perpecahan dan tentu ini sudah masuk proli kedua dipimpin oleh Didik Mukeranto dan tidak ada juga ketua-ketua yang lain di nasional dan turunannya jelas. Nah, ketika saya mengatakan bahwa ini mendapat terus dari nasional pelaksanaan kegiatan kita ini saya disampaikan bahwa jelas kegiatan temukarya. Jadi, pelaksanaan temukarya ini untuk meresmikan temukarya ini kakak Lukman ada dua variable yang harus hadir. Yang pertama satu tingkat di atasnya dalam hal ini pengurus nasional karantaruna itu sendiri. yang kedua itu pengurus satu tingkat di bawahnya dan harus korum 50 plus 1 dan kegiatan kita yang dilaksanakan di Hakuna Matata di Ibu Lukumba itu memenuhi dua unsur ini dan Alhamdulillah per 29 September kepengurusan kami sudah disahkan oleh nasional dan mendapat SK pengesahan. Jadi, seperti itu kronologisnya mungkin saya sempat menyinggung terkait polemik di awal temukarya kemarin karena sudah dibahas sedikit menggulas kan setelah adanya jadi memang sudah tidak ada dualisme ya kak? tidak ada karena tantunan tidak pernah dualisme tidak ada dualisme ini kan masih masih ada tanda kutip sempat saya dengar terkadang lantaruna jadi-jadian nih nah gimana sih itu kak saya sebenarnya tidak mau terlalu berspekulasi dalam hal permasalahan jadi-jadian dan barang jadi jadi ini permasalahan tingkat kecerdasan kita aja lagi kakak Lukman saya mau sedikit menyinggung permasalahan salam kesetia kawanan sosial kita tentang aditya kardia mahat fayoda ini kan jelas bahwa kita sebagai pejuang itu harus cerdas harus bijaksana organisasi ini memiliki aturan yang jelas memiliki turunan yang jelas kalau permasalahan jadi-jadian saya juga tidak mau menganggap jadi-jadian karena kalau kita berdebat di wilayah itu itu jadinya debat kusir itu jadinya debat kusir semua aturan-aturan yang ada itu jelas tersirat adi-art kita ada kemudian permen fos kita ada jadi kita mengacu di wilayah itu saja tidak usah kita terlalu berspekulasi bahwa saya ini saya diakuin ini ntar terlalu banyak dilibatkan lagi dan saya mau sampaikan bahwa hal ini sebenarnya bisa berpotensi pidana berpotensi pidana saya sempat berdiskusi dengan nasional senur-senur kita yang ada bahwa mengatasnamakan karantaruna diluar dari kepengurusan yang sah ini kan sebenarnya adalah pembohongan publik ini mengikibatkan kegaduhan di tingkatan bawah seharusnya kita harus lebih cerdas permasalahan hal-hal yang terjadi oh ini yang dapat SKA pengesahan sudah selesai turunannya jelas ini kan bukan organisasi lokal yang harus dibentuk dan dipimpin hanya karena permasalahan keinginan dan maaf kalau saya katakan ambisi yang tidak tertahan kita memimpin karantaruna ini bukan hanya persoalan kekuasaan bukan hanya permasalahan pengakuan yang kita inginkan tetapi ini kan hanya jalur pengabdian nasional sorry jalur pengabdian sosial aja yang kita inginkan yang kita inginkan karantaruna sudah berpuluh-puluh tahun eksis di Indonesia dan Alhamdulillah memiliki program yang konkret Kakak Lukman semua teman-teman dan kader-kader kita pahamlah jangan kita tidak mengakui atasan kita jangan tetapi kita mengakui bawahan kita itu kan tingkat arogansi yang sangat luar biasa bagi saya saya mau membawahi tetapi saya tidak mau ada atasan tidak boleh ini kan strukturalnya vertikal iya kan nah kalau kita terlalu berspekulasi bahwa seperti ini seperti ini itu terlalu jauh menurut saya siapa yang disakkan nasional insyaallah saya juga memohon doanya kepada Kakak Lukman perlantikan kita tanggal 20 November 2021 insyaallah kita akan gelar mudah-mudahan sukses dan lancar dan sudah mendapat tersebut dari pengurus nasional saya pikir sudah sangat belaz ya turuniannya untuk pengurusan keratuan sosial jadi sudah tidak ada lagi perdebatan terkait siapa yang sah siapa yang tidak saya pikir sudah tidak ada lagi pengurus nasional saya pikir saya juga tidak mau terlalu dalam terkait polemik itu mungkin saya ingin lebih jauh ke terkait visi ke depan untuk target karantar sosial sendiri terlihat Bang Harman Sassendri gimana kalau kita melihat fenomena kekarantar ronaan kita belakangan ini terkhusus di Sulawesi Selatan itu kan sudah sangat luar biasa kinerja-kinerjanya sampai di tingkatan desa juga itu semua konkret Alhamdulillah pembina-pembina umum kita baik di tingkatan provinsi sampai di tingkatan kabupaten kota itu kepeduliannya sudah sangat luar biasa di karantaruna nah untuk visi saya mungkin melihat perkembangan dan er kepemudaan sekarang ini karantaruna ini kita memunculkan sebagai betul-betul organ kepemudaan yang siap menampung teman-teman pemuda yang mau berkreativitas terkhusus dalam gerakan-gerakan sosial kalau kita mengulas sedikit permasalahan arti dari karantaruna karantaruna ini kan adalah halaman adalah tempat taruna adalah pemuda jadi karantaruna ini adalah tempatnya pemuda nah inilah yang saya ingin munculkan ke teman-teman pemuda bahwa ada karantaruna yang siap menjadi ujung tombak bagi pemuda-pemudi yang ada di Sulawesi Selatan untuk berkreativitas dan meningkatkan jiba-kesetakawanan sosial mereka kita harus lebih muncul di permukaan dan insya Allah kakak Lukman di depannya kami akan melaksanakan salah satu konsep kegiatan unit kerja karantaruna tingkatan kampus kita akan memperkenalkan karantaruna masuk di kampus-kampus sebagai cikal bakal kepengurusan kita ke depannya dan itu saya sudah koordinasikan ke nasional dan alhamdulillah mendapat respon yang sangat baik mudah-mudahan karantaruna ini bisa lebih dicintai oleh teman-teman pemuda yang ada di Sulawesi Selatan ini kan untuk organisasi kepemudaan kan ada banyak sekali ada KMP ada Hidmi apa sih perbedaan antara karantaruna dengan organisasi organisasi kepemudaan lainnya saya pikir semua memiliki fungsi sebagai wadah yang berbeda-beda kita berbicara KMP saya mantan wakil bendahara KMP Sul-Sul juga dan saya mengakhiri aktivitas saya di KMP Alhamdulillah sudah sempat menjadi pemurus di nasional juga KMP ini kan adalah komite komite yang menghimpun organisasi-organisasi kepemudaan menjadi satu jadi ini semacam organisasi peguyuban perkumpulan dari teman-teman OKP yang ada kalau karantaruna ini kan organisasi pemuda yang person kita menghimpun person kemudian gerakannya kita adalah gerakan-gerakan sosial kita ini anak tunggal dan anak kandung dari permensos jadi karantaruna juga itu kan adalah mitra jelas dari pemerintah haram hukumnya karantaruna mendemo pemerintah karena itu adalah mitra kita ini perbedaannya jadi mungkin terlepas dari organisasi-organisasi kemahasiswaan dan pemuda yang lain menjadi agent of change social of control kita lebih jelas lebih mengarah ke permasalahan kerja-kerja konkret dalam hal membantu pemerintah melaksanakan kegiatan-kegiatan sosialnya kalau kita berbicara HIPMI ini kan organisasi profesi organisasi profesi tempat bernahung teman-teman pengusaha muda saya juga mantan ketua OKK di HIPMI Susel jadi memang sangat berbeda jelas dan arahnya itu masing-masing punya wilayah tersendiri ini lah Pak Kalurma terus ini untuk di daerah sendiri untuk penguatan soliditas pada kadar-kadar karantar untuk daerah sejak mana sudah lengkak-lengkaknya aktifkan kembali kita mengaktifasi kembali tetapi beberapa daerah juga sudah sangat luar biasa dan ketua-ketua karantar luna kabupaten kota pada hari ini saya yakin mereka ini adalah organisatoris terbaik paham permasalahan aturan organisasi memimpin karantar luna berarti kan harus menguasai kitabnya sendiri dalam hal ini ada ARV nah ini ada jadi kita saya tidak mau terlalu berspekulasi bahwa solid dan tidak solidnya karantar luna solid sehingga saya tetap bertegas bahwa tidak ada dualisme di dalam karantar luna kita ini induknya jelas turunannya jelas nah teman-teman di daerah kalau mau memimpin karantar luna harus paham adik ARV sendiri tidak boleh kita disesapkan kalau disesapkan saya menganggap bahwa anda tidak lahir mungkin karantar luna di kabupaten karena tidak paham matura contohnya saya mau turun melantik di kabupaten kota karena mungkin jelas bahwa kami ini harus dilantik satu tingkat diatasnya tetapi kita tidak mau mengakui bahwa saya juga harus dilantik yang diatas nah kabupaten ini harus paham bahwa yang harus mereka tertib tentu tertibnya adalah diaturan organisasi induknya jelas jangan mengelola organisasi seenaknya mau turun melantik bawahan mau turun mengkondisikan bawahan tetapi tidak mau mendengar aturannya jadi saya pikir cukup cerdas dan tidak perlu ditertibkan mereka saya sih mengatakan bahwa ini bukan secara personal antara saya dengan siapa saya tidak mau masuk dalam wilayah itu bahwa tertibnya itu ke saya tertibnya ke sana bukan disitu letaknya tertibnya harus di organisasi tertibnya harus di organisasi Anda tidak mau mengakui aturan organisasi silahkan pulang karena terangnya ini Alhamdulillah cukup antusias yang ingin bergabung selama kami terpilih sampai per hari ini permintaan untuk terlibat menjadi pengurus itu tidak pernah berhenti bahkan kepengurusan kita ini sudah 300an lebih saya pikir sudah cukup bengkak jadi tidak usahlah kita terlalu buang energi ketua-ketua kabupaten itu cukup cerdas ke orangnya saya melihat ketua-ketua kabupaten orang-orang hebat mudah-mudahan kehebatan mereka ini tidak tercederai dengan penyesatan-penyesatan aturan organisasi yang ada oke mungkin terkait dengan pelantikan nanti hari Sabtu nanti ini sejumlah persiapan untuk pelantikan kalau untuk persiapan pelantikan Alhamdulillah sudah 70% undangan sudah kita edar kita juga sudah audiens tadi dengan pihak Pemprov nasional juga sudah menyiapkan waktunya dan beberapa rombongan itu sudah di konfirmasi ke kita sampai ke undangan ke daerah-daerah juga sudah insya Allah kita maksimalkan kita mau pelantikan kali ini mengenai milik warna tersendiri di tingkat selesai semua kita undang semua pimpinan-pimpinan OPD Forkopinda teman-teman DPR Provinsi dan termasuk Ibu Ketua juga kami undang mudah-mudahan bersedia hadir kami sebagai Dewan Penasehat beliau mampu hadir dan memberikan nasihat yang baik kepada kami dan teman-teman kabupaten serta pimpinan-pimpinan daerah itu semua kami undang ini mungkin terakhir ada tidak harapan-harapan ke depan untuk para kadar kalantaruna terkait untuk mengukseskan program-program pemerintah ini apalagi di masa pandemi ini ya nah harapan kita tentunya ini kan era kebangkitan era pasca kita masih pandemi belum pasca makanya ini entah new normal apa belum normal aja kita belum paham tetapi itu kan tidak perlu membatasi irban gerak kita untuk beraktivitas untuk berkreativitas saya berharap kepada teman-teman pengurus ke depannya pasca pelantikan negara kita ini baru-baru saja dilanda bencana yang luar biasa banyak hal-hal yang perlu kita benahi bersama banyak hal-hal yang perlu kita tindaki bersama yang tentu bisa membantu masyarakat menjadi mitra yang baik kader-kader karantaruna kita harapkan bisa menjadi sosial trainer dan melibatkan masyarakat-masyarakat yang ada yang lebih-lebih kepada yang terkena dampak pandemi yang luar biasa bisa menjadi sosial leader yang baik dan tentunya jiwa kesetiap kawaran sosial itu harus lebih dimunculkan karena disitulah tujuan dari karantaruna itu sendiri mudah-mudahan kader yang baru ini bisa betul-betul menjadi patriot atau yodah Sulawesi Selatan yang betul-betul kreatif, cerdas dan bijaksana dan tentunya teman-teman yang membuat karantaruna silahkan berinteraksi dengan teman-teman pengurus yang lain termasuk kakak Lutman yang sudah luar biasa sebagai salah satu saya pergantikan sebagai salah satu bersama kita juga mudah-mudahan harapannya juga yang sama kakak Lutman jadi kepada teman-teman kader karantaruna ayo tandalkanlah permasalahan perselisihan permasalahan membuang energi ke hal-hal yang tidak produktif kami berharap pengurus itu lebih produktif lebih bisa membantu pengurusan ini bisa maksimal sesuai dengan visi-visi dan tujuan dari organisasi karantaruna itu sedia begitu mungkin oke siap kak karena saya sudah di belakang kak ketua ku oke baik itu tadi pak bincang-bincang singkat kita dengan bang harman ketua karantaruna sumsel yang insyaallah sebentar lagi akan dilantik insyaallah mudah dilancarkan perlantikannya amin baik terima kasih untuk waktunya mungkin cukup sekian dari saya kita ketemu lagi di edisi belakang-belakang podcast rakat sosial serendutnya apabila topik wajidaya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati